Yo yo what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Ayub Desain Grafis Oke, apa kabar semua sahabat-sahabat desain grafis Gimana semuanya, karya-karya kalian sangat luar biasa, pasti yang telah kalian buat Tetapi untuk hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang tools Sekarang kita akan praktek langsung guys Kita akan membuat brosur atau menu makan Sekarang saya mau berbagi tips bagaimana cara membuat brosur makanan guys Biasa kan setiap kalau teman-teman pergi ke tempat makanan, pasti ada buku Dimana disitu tertulis menu-menu makanan ya guys Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat menu-menu makanan yang menarik guys Ya, saya akan buat, tapi disini cuma sebagai contoh Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi yang lebih the best lagi guys, oke? Langsung saja hari ini, kita yang pertama langsung saja kita ke Adobe Illustrator-nya guys Seperti biasa, oke? Disini saya sudah menyediakan gambar makannya terlebih dahulu guys Yang paling utama itu gambar makanannya Harus disediakan dulu Apa-apa menu-menu makanan, apa-apa saja yang dijual Di warung tersebut Atau di restoran tersebut Disini saya menyediakan ada ayam bakar Bersama terong spesial guys Sediakan dulu gambar-gambar apa saja yang Akan dimasukkan Yang kedua sekarang kita langsung Buat Kita langsung buat rectangle-nya guys Rectangle disini Kita langsung buat polanya guys Ini ukuran yang saya pakai Ukuran A5 Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Teman-teman pakai ukuran apa guys Disini karena Untuk pemilihan warna Saya biasanya Bereksperimen dengan warna yang sudah ada pada makanan Disini saya membuat palet warna Oke Kita buat palet warna Teman-teman bisa sesuaikan ya Mungkin warna ini Oke Disini cara saya untuk mengambil warna Itu teman-teman buat kotak seperti ini Rectangle seperti ini Buat seperti ini Dan teman-teman klik salah satu dari Tiga rectangle ini Biasanya tiga bisa empat Terserah teman-teman Disini saya buat tiga Klik seperti ini Dan teman-teman Tekan Tombol I Ya Tekan tombol I Tekan aja Disitu teman-teman langsung Sudah sampai Kursurnya itu berbentuk seperti ini Seperti Apa namanya Kalau Kekeran senjata begitu ya guys Seperti-seperti itu kira-kira ya Teman-teman sudah lihat Sudah berbentuk seperti ini Teman-teman tinggal arahin Dimana warna yang teman-teman mau Disini saya ada warna ini Saya coba pakai warna hijau juga Ijauhnya seperti ini Oke Dan saya coba Cari lagi satu Control I Seperti ini Oke disini saya sudah mendapatkan Tiga warna Mungkin saya coba Empat warna Mungkin biar lebih Bagus ya teman-teman Orange Oke Oke untuk yang pertama Karena ini menunya ayam bakar Saya coba pakai yang warna coklat Untuk Backgroundnya teman-teman Oke Untuk backgroundnya seperti ini Dan sekarang kita buat Polanya Teman-teman bisa berkreasi sendiri Disini saya pakai Pen tool Saya pakai pen tool Atau teman-teman bisa Tekan langsung tombol P Oke Oke Nah saya tutup begini aja Setelah sudah seperti ini Saya rubah warnanya Teman-teman Saya Mungkin pakai warna Warna kuning mungkin ya Bagus Setelah seperti ini Saya langsung Seleksi semua Terus saya pakai Swap builder Teman-teman Untuk pemakaian Swap builder Yang belum tahu Teman-teman bisa nonton Video yang Berasa belumnya Nanti mungkin linknya Saya akan taruh di bawah Bagaimana tutorial Cara menggunakan Swap builder Disitu saya jelaskan lengkap guys Untuk menggunakan Swap builder Disini kita langsung saja Kita tekan A A L T Kita tekan A L T Terus kita Drag seperti ini Ya Seperti itu Kurang lebih seperti ini Kita langsung Masukkan aja Menu makanan Yang utamanya Jadi teman-teman Gambar utamanya Teman-teman bisa Taruh paling atas Gambar utama Dari menu makan tersebut Disini saya coba Buat rectangle lagi Ya Seperti ini Disini saya Kasih teks Harga makanan Disini saya buat Ayam bakar Ayam bakar Oke Sudah seperti ini Biar lebih simple lagi Saya copy aja langsung guys Copy Oke 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 seperti ini Teman-teman bisa lihat Untuk meng-copy Sebuah objek Di Adobe Illustrator itu Teman-teman bisa langsung Tekan objek Memakai Direct selection tool Pakai direct selection tool Terus teman-teman tekan Objek Setelah Seperti ini Modelnya Teman-teman bisa tekan Tahan Ayam rica-rica Ayam goreng Ayam saus Terong Terong saus Terong saus Terus Sayur pare Ini yang sisanya Sayurnya saya masukkan di bawah Nah, untuk teman-teman gambar seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini kan kalau saya masukkan seperti ini Makanannya itu kan Keselip di bawah Di bawah dari background Teman-teman tinggal tekan caranya biar cepat Tekan control Tekan shift Terus tekan kurung kurawan yang sebelah kanan Kurung kurawan sebelah kanan Dia otomatis langsung terpindah Seperti itu Dia otomatis akan berpindah ke atas Sebelah kiri untuk berpindah ke paling bawah Oke, yang satu lagi Oke Ya mungkin kita pakai dua warna aja Mungkin lebih simple dan lebih keren sih Oke Kurang lebih seperti itu Ini untuk sederhananya aja Kurang lebih seperti ini Dan teman-teman juga bisa Apa? Teman-teman juga bisa berkreasi-kreasi yang lebih keren daripada ini Tapi untuk sementara Tapi untuk sementara saya hanya mengajarkan Simpelnya aja Karena kalau kita mau buat langkah lebih bagus lagi Mungkin durasinya akan terlalu lama Jadi Semoga kalian terus berkarya Jangan pernah berhenti berkarya Sampai kalian menjadi orang-orang luar biasa Terima kasih untuk sudah menonton video ini Jangan lupa juga kalian share di grup-grup kalian Grup kalian Ke grup-grup Instagram Ke Telegram Biar teman-teman kalian juga bisa sama-sama belajar Untuk dalam mendesain menggunakan Adobe Illustrator guys Oke Terima kasih Dan sampai jumpa di video-video berikutnya